Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Dwi Andina Farzani, spesialis obstetri dan ginekologi dan dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Makassar Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan video keterampilan inspeksi visual asam asetat atau IVA dan PAP smear Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan sel-sel abnormal atau sel yang dapat berkembang ke arah keganasan sehingga dapat digunakan untuk screening lesi prakanker atau kanker pada cervix Video keterampilan ini diharapkan mampu menjadi acuan pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Makassar Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Dr. Dwi Andina dokter yang bertugas di polikandungan pada hari ini Boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Rahma dokter Oh dengan Ibu Rahma Saya ketik sebentar namanya ya Ibu Rahma Sebelumnya Ibu sudah pernah periksa dan dijadwalkan untuk pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA pada hari ini ya Ya dokter Oke Sebelum melakukan prosedur pemeriksaan ada beberapa informasi yang perlu saya dapatkan dari Ibu Boleh saya tanya sedikit Ibu? Ya dok Baiklah Ibu umurnya sudah berapa? 30 tahun dok 30 tahun ya Sudah berapa lama Ibu menikah? Kira-kira 4 tahun dok Oh sudah 4 tahun Apakah selama ini Ibu ada keluhan seperti keluar keputihan atau darah setelah selesai berhubungan? Keputihan dok, sudah lama Oh sudah lama Bu keputihannya Oke Apakah keputihannya itu berbau, berwarna, atau kadang terasa gatal? Berbau dok Berbau, tidak gatal dan tidak berwarna Oke Berbau Mohon maaf Ibu kalau boleh tahu Kapan terakhir Ibu berhubungan seksual dengan suami? 4 hari yang lalu dok 4 hari yang lalu ya Oke Apakah Ibu sekarang dalam keadaan haib? Tidak Tidak Oke Baiklah Ibu berarti Ibu sekarang sudah siap untuk melakukan prosedur pemeriksaan IVA Ibu ya Sebelum kita mulai Saya akan menjelaskan secara singkat prosedur yang akan saya lakukan Ibu ya Pertama-tama saya akan meminta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu Setelah itu Ibu akan berbaring dalam posisi telentang Kedua kaki ditekuk Biasa disebut dengan posisi litotomi Lalu saya akan memasukkan alat yang diberi nama spekulum ke dalam vagina Ibu Untuk membantu saya bisa melihat leher rahim Ibu atau cervix Ibu dengan jelas Jadi nanti akan tampak seperti ini leher rahim Ibu atau cervix Ibu ya Nanti saya akan oleskan larutan asam asetat di permukaan leher rahim atau cervix Ibu Ini nanti akan mendeteksi apakah ada kelainan atau lesi yang mengarah ke arah keganasan atau kanker Selama prosedur berlangsung mungkin akan timbul rasa yang kurang nyaman pada Ibu Tapi saya berusaha akan melakukannya dengan sangat hati-hati Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Setuju dok Atau ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada Oke baiklah silakan Ibu ke toilet untuk mengosongkan kandung kemi sambil saya mempersiapkan alat dan bahannya Alat dan bahan yang akan digunakan adalah Spekulum cocor bebek Tampontang Kom yang berisi larutan DTT atau larutan antiseptik Kasa steril Handskun steril Kapas lidi Duk steril Larutan asam asetat Dan jeli Selanjutnya kita memastikan pasien telah mengosongkan kandung kemi dan membersihkan alat genitalianya Kemudian kita mempersilahkan pasien untuk membuka pakaian dalamnya Kemudian memakai pakaian atau kain penutup yang telah disiapkan Lalu pasien dipersilahkan berbaring dengan posisi litotomi Dan lampu sorot dinyalakan Selanjutnya dokter bisa mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril Langkah pertama Kita bersihkan daerah genitalia Dengan kasa steril yang telah dicelupkan di larutan atau cairan DTT Kita bersihkan dari medial ke lateral Selanjutnya kita pasang dokter steril Kemudian kita lakukan inspeksi Kita lihat pada kulpa Apakah ada tanda-tanda radang Apakah ada tanda benjolan atau masa tumor Atau ada kondiloma Dan tanda abnormal lainnya Lalu kita palpasi Kita palpasi daerah kulpa Apakah ada teraba benjolan atau masa tumor Apakah ada rasa nyeri tekan Kita juga dapat palpasi di bagian kelenjar bartolin Di arah jam 5 Atau di arah jam 7 Apakah ada teraba benjolan atau masa tumor Dan apakah ada terasa nyeri Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan inspekulo Kita dapat mengoleskan jeli pada permukaan spekulum Sebagai pelumas atau pelicin Sehingga pasien bisa lebih merasa nyaman Baiklah ibu Saya akan mulai memasukkan alat spekulum dengan hati-hati Silakan ibu rilekskan paha dan pinggulnya Agar tidak terasa sakit Saya masukkan ibu ya Masukkan spekulum Dengan arah vertikal Kemudian putar spekulum menjadi posisi horizontal Lalu kita identifikasi porsio atau cervix Setelah cervix terlihat dengan jelas Spekulum kita kunci Kemudian kita ambil kasa steril Untuk membersihkan permukaan cervix Agar visualisasi cervix bisa lebih jelas Kita bersihkan dengan hati-hati Selanjutnya kita melakukan penilaian pada cervix Apabila pada cervix terdapat tanda-tanda abnormal Atau tanda-tanda mengarah ke keganasan Seperti terdapat benjolan atau massa Yang berbenjol-benjol Yang gampang atau mudah berdarah Atau rapuh Maka pemeriksaan IVA tidak dapat kita lanjutkan Pasien bisa kita langsung rujuk Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Seperti kolposkopi atau biopsi Namun apabila cervix tampak normal atau licin Maka pemeriksaan IVA dapat kita lanjutkan Bila cervix tampak normal dan licin Maka selanjutnya kita identifikasi area Yang disebut sambungan squamo columnar Atau SSK Atau biasa juga kita sebut dengan zona transisi Jika SSK tidak tampak Maka kita cukup melakukan pemeriksaan inspeksi Dengan mata telanjang Tanpa menggunakan asam asetat Kemudian kita membuat kesimpulan sementara Dengan hasil seperti Hasil negatif Tetapi SSK tidak tampak Pasien bisa kita anjurkan Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Yaitu pemeriksaan pap smear Jadi disini Sangat jelas bahwa Area SSK menjadi syarat Untuk dilakukannya prosedur Inspeksi visual asam asetat atau IVA SSK atau squamo columnar junction Itu adalah daerah antara Ektocervix yang terdiri dari sel-sel squamos Dan endocervix yang terdiri dari sel-sel glandular Lokasi inilah yang paling sering terjadi Kanker atau lesi prakanker Apabila SSK tampak Kita lanjutkan pemeriksaan IVA Dengan mengoleskan kapas lidi Yang telah dicelupkan ke dalam Larutan asam asetat 3-5% Ke permukaan cervix Kita oleskan kapas lidi Ke seluruh permukaan cervix Terutama di daerah Atau area SSK Atau zona transisi Kemudian kita tunggu minimal 1 menit Agar cairan terserap Dan sampai muncul reaksi Periksa SSK dengan teliti Apakah ada muncul pelak putih Yang menebal Atau epitel asetowait Dan perhatikan batas asetowaitnya Apakah teratur atau regular Atau tidak teratur atau irregular Baiklah Ibu Pemeriksaan telah selesai dilakukan Selanjutnya kita lepaskan spekulum Secara hati-hati Dengan memberi tahukan kepada pasien Terlebih dahulu Maaf Ibu Saya akan melepaskan alat spekulumnya ya Saya akan melakukannya Dengan sangat hati-hati Lalu semua bahan habis pakai Dibuang di tempat sampah medis Alat-alat yang telah dipakai Direndam di dalam bak yang berisi Larutan klorin Kemudian kedua tangan Dicelupkan ke dalam larutan klorin Lalu handscun dibuka secara terbalik Dan dibuang ke tempat sampah medis Setelah itu kita mencuci tangan Dan mempersilahkan pasien Untuk duduk kembali Baiklah Ibu Pemeriksaan IVA Atau inspeksi visual asam asetat Sudah selesai Alhamdulillah hasilnya negatif Tidak ditemukan lapisan putih Atau asetowait Pada permukaan leher rahim Atau cervix Ibu Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kapan saya bisa kontrol kembali Ibu? Karena Ibu tidak ada Didapatkan lapisan asetowait Atau hasilnya negatif Apabila Ibu tidak ada keluhan Ibu dapat kontrol kembali 6-12 bulan kemudian Oke? Baik Terima kasih Ibu Apabila hasilnya positif Maka pasien dianjurkan Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Seperti pap smear atau kolposkopi Demikianlah tadi Kita telah selesai Melakukan video keterampilan Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat Dan keterampilan pemeriksaan pap smear Semoga video keterampilan ini Dapat bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya